Ya Pemirsa, Pansu 1 DPRD Kota Jambi menyampaikan secara langsung terkait pembahasan LKPJ Wali Kota Jambi tahun 2023 pada saat rapat paripurna DPRD Kota Jambi di Ruang Suarna Bumi selasa sore 2 April 2024. Dalam rapat paripurna DPRD Kota Jambi selasa sore 2 April 2024, hasil kerja Pansu 1 DPRD Kota Jambi dibacakan secara langsung oleh jurubicara Pansu 1 DPRD Kota Jambi Naim. Jurubicara Pansu 1 DPRD Kota Jambi Naim menyampaikan bahwa salah satu masukan ialah persoalan izin OSS yang tidak hanya di Dinas Pemerintahan Kota Jambi saja, tetapi juga melibatkan pihak lurahan dan kecamatan sekitarnya. Maka, dari pembahasan itu, Pansu 1 DPRD Kota Jambi meminta untuk dilakukan pengkajian dan evaluasi terhadap sistem tersebut. Dengan pengurusan perikinan sistem OSS, submission, fungsi, DPM, PTSP tidak lagi seperti semula, yang melibatkan semua perangkat dari lawan, baik jamat maupun murah. Sehingga pengawasan dengan sistem ini tidak lagi berjalan dengan maksimal, menyebabkan banyak pekasih tempat mensah yang tidak terhadap pada tempatnya. Poin kedua, agar pemerintah Kota Jambi segera menutup tim terpada pengawasan terkait semua tempat besar yang dikeluarkan melalui OSS. Mitra yang kedua, Kesepankol Kota Jambi, satu, untuk menedutupkan pemodibara yang ada di luku, hotel yang tidak sesuai dengan perizinan. Mesti koordinasi dengan rekomendasi dari Forum Perukunan Umat Beragama atau KWB. Yang ketiga, DPM, PEPDA Kota Jambi dan Bagian Hukum Sekundar Kota Jambi. Satu, DPM, PPPA bersama agar pukul Sekundar Kota Jambi serius untuk memas peraturan wali kota perwal terhadap Honarium Bada Adat Jambi, LAM, agar sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang terbatas.